Salam dari Tanah Batak, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Horas. Sampailah Kangi di Bandara Silangit, sekarang jam 9 lewat 10 waktu seborong-borong. Rute penerbangan yang kami pilih dari Bandara Halim Perdana Kusuma, landing di Bandara Silangit. Karena sport pertama yang akan kami datangi adalah Danau Toba dan sekitarnya. Baru kemudian main ke Medan dan pulang ke Jakarta lewat Bandara Pula Namu Medan. Ini akan lebih efisien mengingat rute Medan dan Otoba, kalau lewat darat perlu sekitar 5 jam, jadi PP 10 jam. Kembali ke Silangit, Bandara ini pertama kali dibangun tahun 1944 pada jaman penjajahan Jepang. Mengalami beberapa kali renovasi dari era Presiden SPJ sampai era Presiden Jokowi. Terakhir tahun 2019 dengan menambah pandang runway sehingga pesawat badan lebar juga bisa landing. Rute kami hari ini adalah Bandara Silangit, Huta Ginjang, Dolok Sanggul, Menara Pandang Tele, Bukit Sibebea, Nyeberang ke Pulau Samosir, Wisata Budaya Huta Sialagan, ke Desa Tomok, kemudian Nyeberang ke Parapat. Rute pertama menuju puncak Huta Ginjang. Kawah yang sejuk menyegarkan adalah kesan pertama sesampainya di spot yang terletak di ketinggian 1500 MDPL ini. Di depan kita ini jika lo tidak diselimuti kabut adalah pemandangan indah Danau Toba, kata penduduk setempat. Tapi sayang sekali kabut baru akan mulai hilang sekitar 2-3 jam lagi. Kami akan langsung caput dari sini dan mampir ke Dolok Sanggul buat ngicipin rendang daging kuda yang terkenal dari daerah ini. Dan satu lagi, dalini horbo atau air susu kerbau yang difermentasi dan diarsik. Arsik adalah masakan khas batak dengan bumbu kuning dicampur rempah andaliman, buah kecombrang, lengkuas, dan serai. Selamat pagi. Jadi ini adalah daging kuda yang direndang. Ya mirip-mirip dengan daging sapi ya. Ada peternakan. Kalau ini apa ini mbak? Susu kerbau. Dari? Dari nih horbo. Dari susu kerbau. Itu diapakan ya teman? Masa arsik. Masa arsik. Iya, inilah susunya yang lagi di, pas masih dipermentasi, diarsik gitu pak. Iya. Jadi, jadinya tuh yang ini? Iya, yang kalau udah diarsik. Diarsik dia namanya ya? Iya, diarsik dia. Jadi susunya dipermentasi, terus diarsik. Diarsik gitu. Jadi juga bisa dimakan dia. Iya, ini juga bisa dimakan. Banyakan juga sebagai gini. Iya. Kalau saja diarsik gitu. Kayak peju lah ya. Iya. Ada rasa lembut seperti telur dan gurih dalini horbo-nya dipadukan dengan sensasi bumbu arsik dijamin sedap di lidah. Walaupun sama berserat seperti daging sapi, tetapi rasa daging kuranya terasa lebih lembut dari daging sapi. Tidak bau amis dan bumbu rendangnya meresap. Wajib dicoba buat sobat yang jalan-jalan ke sini. Rute berikutnya berhubung menara pandang tele sedang direnovasi. Jadi, kami skip spot ini dan langsung ke Bukit Sibea-bea. Tempat wisata ini beralamat di Turkuk Sihotang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Persisnya sebelah barat Pulau Samosir. Area yang terletak di ketinggian 936 MDPL ini menawarkan perbukitan yang hijau dan menawan dengan panorama keindahan dan otoba yang mengelilinginya. Untuk sampai ke atas bukit ini, kita akan melalui jalan berkelok-kelok dengan jalan asfal yang mulus, bersih, dan cukup lebar buat dua mobil berpapasan dengan leluasa. Jalur di depan kita ini dinamakan sebagai Kelok 8 Sibea-bea. Salah satu spot yang menjadi ciri khas yang menarik buat para wisatawan untuk mengabadikan momen jalan-jalannya di Bukit Sibea-bea ini. Ada juga yang bersantai-santai di tepin Danau Toba sambil menikmati sunset pada sore hari. Untuk mengambil foto dengan latar belakang Danau Toba yang jernih dan biru warna airnya. Kalau siang hari dengan udara panas seperti ini, rasanya masih kurang cocok buat bersantai karena tidak tersediaannya tempat berteduh di sekitar sini. Buat para pengunjung yang membawa mobil, bis, atau sepeda motor, tidak perlu khawatir karena tempat parkir yang luas sudah disiapkan untuk menyambut kalian. Untuk sementara ini, tempat makan atau warung minuman masih belum tersedia di atas Bukit Sibea-bea ini. Jadi kalian perlu mengantisipasi, perut jangan kelaparan, dan membawa minuman sendiri. Hal lain yang tidak kalah menarik adalah patung raksasa yang masih dalam konstruksi ini. Ya betul, inilah patung Isa Al-Masih. Konon kabarnya, patung yang sudah dibangun sejak Juni 2018 ini akan memiliki tinggi 61 meter. Mengalahkan tinggi patung Christ the Redeemer yang ada di Rio de Janeiro, Brazil dengan tinggi 30 meter. Dan Christ the Protector dengan tinggi 43 meter yang juga terletak di Brazil, persisnya di kota Rio Grande do Sul. Jikalau sudah selesai suatu saat, patung Isa Al-Masih ini tentunya akan tampil megah, menjulang tinggi, mempesona para pengunjungnya. Diproyeksikan akan menjadi ikon bukan hanya buat nasional, tetapi juga internasional tentunya. Cocok menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata religi, karena disini juga akan disiapkan rumah doa buat kaum Kristiani. Rute berikutnya nyeberang ke Pulau Samosir melalui jembatan air Tano Ponggol, satu-satunya akses darat dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir. Jembatan air Tano Ponggol atau jembatan air tanah terputus ini dibangun tahun 1913 pada zaman Belanda. Digantikan jembatan baru dengan nilai 173 miliar rupiah yang sudah selesai dibangun tahun 2023 awal. Jembatan baru ini memiliki panjang 382 meter, lebar 8 meter plus, trotowar 2 meter kiri 2 meter kanan, dan tinggi dari permukaan danau menjadi 8 sampai dengan 9 meter. Semua ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mendukung Danau Toba yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas. Rancangan jembatan yang dibuat oleh Kementerian PUPR melalui Persero Waskita Karya juga tidak lupa memasukkan kearifan lokal yaitu Ornamen Dalihan Natoulu atau Tunggu Tiga Kaki yang dilambangkan dengan tiga pilar merah ini. Dalihan Natoulu merupakan filosofah adat masyarakat Batak yang menjadi kerangka hubungan kekerabatan yang seimbang dan harmonis. Nantinya jika lo semua sudah beres, kapal-kapal pesiar bisa melewati kanal ini dan melalui bawah jembatan sambil mengelilingi Danau Toba tanpa ada halangan. Saat ini halangan yang masih perlu diselesaikan adalah pelebaran alur tanong Ponggol dari lebar 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 1,2 kilometer, kedalamannya dikeruk dari 3 meter menjadi 8 meter. Dalihan Natoulu dengan tiga pilarnya Hula-hula hormat kepada keluarga pihak istri atau ibu Boru mengayomi dan hormat kepada pihak suami dari anak perempuan atau saudara perempuan Dan Dongan Tubu hormat kepada teman satu rumpun marga Setiap laki-laki Batak memiliki tiga status yang berbeda pada tempat atau adat diselenggarakan. Dia harus paham dengan posisinya kapan dia berlaku sebagai Hula-hula, kapan sebagai Boru, dan kapan sebagai Dongan Tubu. Rute berikut Puta Sialagan Sebelum sampai ke spot ini, kita mundur sedikit, mampir dulu ke salah satu warung durian yang bertampilan di tingkat jalan sepanjang Pulau Samosir. Duren-duren yang dijual di sini adalah hasil panen dari sekitar pulau ini, isinya cukup tebal, legit, dan manis karena matang pohon. Ada satu hal yang menarik dan unik di Pulau Samosir ini, dogi kampungnya ternyata suka sama durian. Makanya Lolo Roman Wosonir yang melanggulian heran. Bu, anjingnya doyan durian. Kita lihat, ini anjing yang suka durian. Anjing Samosir. Itu kita lihat, tuh. Ini, jangan rebut. Tuh, anjing rebutan durian. Ya, ini keajaiban dari Pulau Samosir. Eh, 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 kok galak banget. Ini pengalaman unik yang menarik. Biasanya si dogi kampung itu kan sukanya yang bau amis-amis, ikan, daging, dan lain-lain. Tapi yang ini beda di sini. Kita beralih ke Huta Sialagan, sebuah kawasan cagar budaya. Huta atau desa dalam bahasa Batkoma, sedangkan Sialagan adalah marga. Jadi ini adalah desa yang hanya dihuni penduduk bermarga Sialagan saja. Seperti bapak, amarga Sialagan. Ini memang famili-familinya di sini semua gitu ya? Kalau ada amarga Sialagan atau mbak lain, pasti asalnya dari sini. Dari sini. Objek pertama yang akan kita amati adalah rumah tradisional Batak Toba yang disebut rumah Polon. Bentuknya seperti rumah panggung, dibuni 5-6 keluarga. Tinggi rumah sekitar 1,75 meter. Jadi masuk rumahnya mesti melalui tangga dengan pintu masuk yang pendek. Supaya orang yang masuk akan menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Mirip dengan budaya suku Sasak Lombok yang bisa sobat tonton di video kami mengenai Lombok. Jadi bentuk panggung-panggung kami semua seperti ini dibikin rendah kayak gini depannya. Maksud dari orang tua kami, supaya ketika kita masuk ke dalam merunduk pak. Jadi menghormati pemiliknya. Menghormati pemiliknya. Jadi lantainya tidak menggunakan semen. Ibu bapak ini hanya tanah liat. Ia dicampur dengan sekampadi. Untuk mengepelnya kami menggunakan kotoran sapi. Material rumahnya terbuat dari kayu. Dan fondasinya ditopang sekitar 34 piang penyangga dari kayu bulat. Jendalanya cuma ada satu setiap sisinya. Nah, untuk bangunan beton bagian belakang ini. Hanya merupakan tambahan mengikuti perkembangan zaman modern saja. Sedangkan bagian kolong bawahnya. Keliatannya juga cukup lapang. Biasanya kalau bagian bawahnya ini buat apa biasanya pak? Buat ternak. Ternak? Kerbau gitu. Oh buat ternak, kerbau. Kerbau dulunya. Cuma karena pintunya besar. Ya, harus pintu besar ini ya. Kalau bagi sih bisa lepas masih dari lubang-lubang ini. Ya, dari lubang-lubang itu ya. Ciri khas rumah bolon yang lain adalah dihiasi dengan gorga atau ukiran yang menempel di depan rumah. Seperti ini gorga cecak yang menandakan orang Batak yang mudah beradaptasi dimanapun berada. Terus yang ini adalah gorga aduk-aduk atau susu melambangkan kesuburan dan kekayaan. Dan banyak lagi gorga-gorga lainnya. Ciri khas lainnya adalah bentuk atapnya yang seperti pelanak kuda bertujuan untuk menghadang angin kencang. Lancip pada bagian belakang dan depan tampil gagah seperti tanduk kerbau. Bagian depan dibuat lebih tinggi dari bagian belakang. Dengan filosofi pemilik rumah berharap semakin menanjak dan sukses dalam segala bidang. Fakta unik berikutnya dari situs yang ada di sini adalah batu parsidangan yang terletak di bawah pohon harera, lambang pohon bertuah, dan kehidupan bagi orang Batak. Ini adalah tempat Raja Sialagan mengadakan pertemuan dan menyidangkan para terdakwa. Konon kabarnya, disinilah titik awal sejarah peradaban penegakan hukum di tanah Batak dimulai. Cara sidangnya, supaya adil juga mengikut sertakan tetua adat, penasehat terdakwa, penasehat korban. Jadi tidak heran ya, banyak orang Batak yang berkiprah di bidang hukum, pengacara jaksa, dan lain-lain. Sepertinya mereka sudah terlatih dari futur budayanya. Kembali ke batu parsidangan, para terdakwa yang tertangkap akan digurung dan dipasung di kolong rumah di depannya situs batu parsidangan ini sambil menunggu proses sidang. Jika keputusan sidang harus dipancung, maka terpidana akan dikirim ke area eksekusi. Setelah mendapatkan hari baik sesuai kalender Batak, terpidana akan dibawa ke area eksekusi pancung. Terpidana direpahkan terlentang di meja batu dengan mata ditutupkan ulos dan dipukul dengan tongkat tunggal panaluan setelah dibacakan mantra-mantra oleh tetua adat untuk mengusir ilmu kebalnya jikalau ada. Tujuan mata terpidana ditutupi kain ulos adalah untuk menghindari kontak mata dengan para saksi prosesi eksekusi supaya arwah terpidana tidak menghantui mereka. Untuk memastikan terpidana sudah lepas ilmu kebalnya dan bisa dipancung, badan terdakwa akan diuji dengan disayat dan disiram air asam sampai terdakwa mengerang kesakitan. Terima kasih telah menonton! Semakin bagus dan megah bangunan tuguhnya mencerminkan semakin tinggi status sosial orang yang membangun simin tersebut. Contoh lain seperti kemegahan makam almarhum orang tua dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya ini. Hotman Paris sudah tiba di kuburan bapak dan ibu Hotman Paris dan juga nenek moyang saya. Buat sobat yang senang menari, di tempat ini juga disiapkan acara manortor yang diajarkan kepada para wisatawan. Silahkan kita masuk barisan, nanti ada waktu untuk berpot. Ya, baiklah bapak ibu sekalian. Sebelum kita menari, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu di Huta Sial Langan. Salam dari kami, Horas! Horas! Baik, kita mau menari atau menari, nanti kita ada sekitar lima tarian-tarihan. Jangan penting ikuti kami berdua, silahkan ikuti teman saya ini. Iya, bisa menari nanti. Iya, bisa menari. Tapi jangan ikuti dia. Baik, untuk membuka acara kita yang pertama, kita buka dengan tortor mula-mula atau tortor pembukaan. Manortor atau menari tortor adalah merupakan kebiasaan yang terbilang wajib dalam setiap perayaan padat, pandan raya, pernikahan, kelahiran, maupun kematian bagi masyarakat Batak. Suku Batak memang dikenal sebagai suku yang kaya dengan semitari. Setiap sub-suku seperti Batak Koba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Angkolaman Dairing memiliki tarian sendiri yang unik dan berbeda-beda. Saking uniknya juga, untuk bahasa ibu antar sub-suku Batak tersebut juga berbeda satu sama lainnya. Dari seni tarik suara, suku Batak juga menyumbangkan banyak sekali penyanyi besar. Dari dulu seperti Rinto Harahap, Diana Nasution, sampai yang terkini masih eksis seperti Judi Kasihotang, Leodra Ginting, dan lain-lain. Baik, kita bisa menari bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rute kita berikutnya adalah desa tomok sebelum sampai ke objek wisata yang akan kita kunjungi kita akan melewati sentra penjualan souvenir khas batak seperti ini dari souvenir harga ribuan rupiah sampai yang ratusan ribu juga ada kita lihat ada batu kursi tomok juga ada boneka si gale-gale dan rumah wolon 4 unit jadi secara keseluruhan mirip dengan hutasialagan yang barusan kita kunjungi jadi sobat listener bisa memutuskan mau datang kedua-duanya atau hanya salah satunya saja rute berikutnya pelabuhan ambarita naik kapal feri yang akan menyeberangkan kami ke parapat ini adalah kapal feri jenis roro yang bisa menampung sekitar 150 penumpang dan sekitar 20 mobil biaya yang dikenakan untuk mobil plus penumpang 235 ribu rupiah kalau penumpang saja dikenakan 10 ribu per orang rute pelabuhan ambarita ke pelabuhan ajibata parpat akan ditempu sekitar 45 menit selain pelabuhan ini masih ada 3 pelabuhan kapal feri lainnya yang dikelola oleh ASDB di pulau samusir pelabuhan tomok, pelabuhan sepinggat, dan terakhir pelabuhan simamindo menikmati senja di atas kapal feri dengan hamparan air dan landscape yang begitu luas di depan mata membuat kami kagum bagaimana bisa ya danau sebesar ini terbentuk karena letusan gunung berapi saking besarnya luas danau toba mencapai 1130 km persegi dibandingkan singapura yang luasnya cuma 729 km persegi kalau danau ini dikelilingi via darat dengan mobil perlu waktu 8 sampai dengan 10 jam titik terdalam danau ini mencapai 500 meter seorang ilmuwan ahli geologi Belanda yang pertama kali membangun teori bahwa danau toba terbentuk karena letusan super dahsyat dari gunung api raksasa atau super volkano 74.000 tahun yang lalu pernyataannya adalah berdasarkan penelitiannya atas batu-batu volkanik yang tersebar di sekitar danau toba dan ajaibnya lagi memunculkan pulau Samosir yang memiliki luas 630 km persegi di tengah-tengah danau toba ini padahal umumnya yang kita ketahui dan kita saksikan gunung berapi yang memuntahkan lahar biasanya hanya membentuk kawah saja kapal feri sudah mendekati pelabuhan ajibata parapat kami akan tutup bagian pertama ini dan jangan lupa ikuti terus jalan-jalan kami dari danau toba sampai kota Medan Horas selamat menikmati